Di gelarnya rekonstruksi kasus penculikan bayi Valencia Manurung oleh tersangka Desi Aryani membuktikan bahwa Desi beraksi tunggal. Adegan berpura-puranya Desi menelpon menghilangkan kecurigaan adanya motif sindikat. Namun begitu, ayah bayi korban penculikan Tony Manurung hingga kini masih tak percaya motif Desi menculik bayinya. Sejauh ini pihak kepolisian menyebut motif Desi adalah ingin memiliki anak. Belum ada dugaan ke arah Desi sebagai sindikat penculik bayi atau motif lainnya. Tony mengkhawatirkan Desi memiliki motif dendam, bahkan ia sempat berpindah-pindah tempat tinggal. Pihak si Desi gitu. Saya takut juga gitu kan. Makanya sampai sekarang juga saya tempat tinggal juga masih pindah-pindah gitu kan. Berapa kali pindah, Bang? Saya itu udah dari peristiwa kejadian baru sekali memang ini juga mau pindah juga. Pindah kos ya? Iya, saya kayak... Atau hanya pindah tidur malam? Iya, pindah kos. Saya kayak masih dikejar-kejar bayangan juga. Karena motif dia sebenarnya ini belum jelas tahu kan gitu. Sementara soal hukum, Tony berharap Desi diproses sesuai dengan peraturan yang ada. Meski tidak lagi dendam, ia ingin hukum tetap dijalankan. Ini namanya ruang tunggu disini. Waktu tertangkap itu kan saya sempat tidak memaafkan. Cuman juga saya dengar, itu saya tidak memaafkan. Itu dalam arti kalau memang dia itu motifnya sindikat. Nah, dan saya dengar motifnya itu memang dia sekedar butuh anak. Sekedar butuh anak, terus saya bisa memaafkan. Nah, harapan hukum-hukum-hukum untuk pelaku gimana ya? Ya, itu udah kita serahkan sama pihak yang berwajar-wajar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.